Satres narkoba Polres Belitung terus berupaya mendalami kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari wanita berinisial TF. Dari pendalaman kasus ini, pihak kepolisian sempat berkomunikasi dengan Bandar R yang berpacaran dengan TF dan merupakan narapidana di LP Bukit Semut. Percakapan-percakapan itu terus kami diladeni, kemudian, anak buah, Bandar R melempar sabu sebanyak dua kantong seberat 20 gram, kata kasatres narkoba Polres Belitung AKP Anton Sinaga SH saat konferensi pers, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Ketika ini dilempar kami satres narkotika terus mengejar, ternyata pelempar yang merupakan anak buah inisial R masih beruntung, Masih sempat kabur, tidak ketemu dengan kami, imbuhnya. Satres narkoba Polres Belitung akan terus mengejar pelaku-pelaku yang merupakan anak buah Bandar Narkoba di Belitung. Bukti dua kantong berkaitan dengan saudari tersangka namun tidak merupakan barang bukti yang dimiliki tersangka. Barang ini temuan, berkas perkara yang akan diperkarakan pada tersangka BB 0,60 gram. Ini taktik kami dalam mengungkap peredaran narkoba yang lebih besar di Kabupaten Belitung, jelas Anton. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!